Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rekan-rekan mahasiswa semoga secara enak PGMI setiai daru kamal semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari di pertemuan kali ini yaitu perumahan kedua seharusnya ini adalah perumahan ketiga tapi karena di pertemuan kedua kemarin ada pekerjaan di kampus jadi kita tidak bisa berkuliah kita lanjut ke pertemuan ketiga saja di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait yaitu mikro-teaching ini materi nanti bisa di download di Elning yang sudah saya siapkan kita mulai dari kedudukan mikro-teaching mikro-teaching ini adalah mata kuliah wajib yang beban SKSnya adalah sebenarnya 4 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 6 di program studi PGMI di mana mata kuliah ini adalah sebagai prasarat untuk mengambil mata kuliah PPL nanti di semester 7 jadi ini merupakan mata kuliah prasarat jadi mahasiswa nanti akan di semester 7 akan mengambil program PPL yang langsung ke lapangan jadi sebelumnya di semester 6 mahasiswa harus mau mengambil mata kuliah mikro-teaching jadi itulah kedudukan daripada mata kuliah mikro-teaching di program studi PGMI STI Darukamal berikut kita akan menjelaskan terkait dengan tujuan mikro-teaching tujuan proses pembelajaran mikro-teaching secara umum adalah untuk melatih kemampuan dan keterampilan dasar mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki rasa percaya diri kesiapan mental terampilan dan kemampuan berformasi yang terintegrasi untuk bekal sebagai calon guru di sekolah sedangkan secara khusus tujuannya adalah yang pertama ini ada 6 tujuan mikro-teaching jadi rekan mahasiswa bisa mengembangkannya dari mendalami yang pertama adalah dapat menjelaskan konsep mikro-teaching secara utuh dan komprehensif yaitu secara menyeluruh berpercaya mendasar yang kedua adalah melatih mahasiswa untuk terampil membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa disebut dengan RPP dengan membuat desain pembelajaran secara ini adalah tujuan mikro-teaching atau matofah selanjutnya tujuan yang ketiga adalah memberi pengalaman mengajar yang nyata kepada mahasiswa selama kuliah tujuan yang ketiga selanjutnya tujuan yang keempat dalam mata kuliah mikro-teaching ini adalah melatih sejumlah keterampilan dasar mengajar mahasiswa sebagai calon guru jadi nanti disini rekan mahasiswa PGMI semester 6 akan berlatih bagaimana kemampuan-kemampuan dasar mengajar itu dipraktik selain kita memahami teorinya nanti mahasiswa bisa mempraktikin teori-teori dasar mengajar selanjutnya tujuan daripada mata kuliah mikro-teaching ini adalah tempat menerapkan teori pembelajaran dalam suasana didaktik pedagogik metodik dan andragogis secara tepat dan menarik yang terakhir adalah tujuan daripada mikro-teaching ini mengembangkan keterampilan mengajar mahasiswa sebelum mereka terjun ke lapangan nah ini tujuan daripada mata kuliah mikro-teaching yang diberikan pada semester 6 nanti rekan mahasiswa disinilah sebelum kalian terjun ke lapangan ke sekolah jadi nanti kita akan simulasikan secara kecil skala kecil di dalam kelas perkuliahan selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu bagaimana tahapan-tahapan dalam nanti perkuliahan mikro-teaching biar nanti rekan mahasiswa bersiap jadi pelaksanaan perkuliahan mikro-teaching dibagi atas dua bagian ya ini bagian pertama persiapan jadi disini nanti di tahap persiapan mahasiswa akan mendalami sedikit keterampilan membuat perangkat sebelum kita mengajar kemudian tahap kedua nanti adalah tahap pelaksanaan mikro-teachingnya kemudian di tahap perencanaan itu nanti dari minggu ke-1 sampai minggu ke-8 kita teori pengajaran jadi minggu ke-1 sampai minggu ke-8 itu adalah persiapan selanjutnya minggu ke-9 sampai minggu ke-15 itu mahasiswa akan mempraktikkan 10 keterampilan mengajar guru yang secara langsung nanti ada yang yang bertugas sebagai guru dan nanti ada yang bertugas sebagai mahasiswa ya jadi itulah dari tujuan mikro-teaching kedudukan dan bagaimana teknik dalam kita berkuliah nanti mikro-teaching selanjutnya rekan-rekan manusia bisa mendownload materi yang ada di Elding silahkan dibaca dan bisa mencari literatur literatur lainnya nanti di pertengahan ini ada diskusi dengan hujuan mikro-teaching ya mungkin demikian dulu pengantar pertemuan kuliah pada hari ini selamat berkuliah assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati